Setiamu Tuhanku, tiada bertara Dikalah suka di saat gelap Kasihmu Allah ku tidak berubah Kaulah pelindung abadi tetap Ampunan dosaku damai abadi Kehadiranmu dan bimbinganmu Kini kekuatan dan besok harapan Hujan berkat kau beri padaku Setiamu Tuhanku, mengharu hatiku Setiap pagi bertambah jelas Yang ku perlukan tetap kau berikan Sehingga aku pun puas lelah Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur bagimu atas seluruh anugerah Tuhan yang telah kami terima di pagi hari ini Maka sebelum kami memulai seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini ya Bapak Kami rindu untuk mendengar kau berfirman bagi kami, berbicara bagi kami Dan biarlah roh kudus Tuhan menutup kami Untuk kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau kehendaki bagi kami saat ini Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah siap mendengar engkau berfirman Amin Bapak-Ibu, selain terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Renungan pagi kita hari ini terampil dari ulangan 19 ayat yang ke-14 Ulangan 19 ayat ke-14, demikian bunyi firman Tuhan Janganlah menggeser batas tanah sesamamu Yang telah ditetapkan oleh orang-orang dahulu Di dalam milik pusaka yang akan kau miliki di negeri yang diberikan Tuhan Alamu Kepadamu untuk menjadi milikmu Bapak-Ibu, selain terkasih Tanah adalah pemberian Tuhan Yang dijanjikan kepada para barapa leluhur Israel Israel dan tanah adalah dua entitas Yang tidak terpisahkan dalam perjanjian lama Sejarah Israel di perjanjian lama Boleh dikatakan berpusat pada tanah perjanjian Yang mana kemudian tanah perjanjian itu disebut sebagai negeri Israel Sehingga bangsa Israel kapanpun dan dimanapun Akan selalu merintukan tanah itu Sebab disitulah Tuhan terlibat berkarya secara langsung kepada orang Israel Pada zaman Joshua Kepada setiap suku sudah dilakukan pembagian batas-batas tanah Yang diberikan oleh Tuhan tersebut Maka dalam pemahaman mereka Dalam pemahaman orang Israel Tanah merupakan jadi diri mereka sebagai bangsa pilihan Tuhan Meskipun tanah adalah pemberian Tuhan Tetapi Tuhan tidak mau mereka terlalu berfokus pada tanah tersebut Sehingga kemudian melupakan Tuhan dan melupakan perintah Tuhan Godaan yang paling berbahaya hidup di tanah yang Tuhan berikan Hidup di tanah yang Tuhan berkati adalah Berpaling dari Tuhan yang memberikan tanah Dan kemudian lebih berfokus kepada dewa-dewi yang lain Dan dalam hal ini bukan sekali dua kali bangsa Israel Melupakan Tuhan Mereka berpaling kepada dewa-dewi kesuburan Dan kemudian Tuhan sendiri terlupakan Di tanah yang Tuhan berikan bagi mereka Di tanah dimana mereka diberkati oleh Tuhan Tetapi kemudian mereka melupakan Tuhan Setelah selesai terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Setelah tanah di perjanjian lama Tidak hanya berarti sebagai tempat tinggal saja Tetapi di sana juga tempat berlangsungnya karya-karya Tuhan Terhadap umannya Sehingga dengan pemberian itu Tuhan mau supaya orang Israel Memiliki relasi yang permanen dengan Tuhan Tanah itu bermaksud bermakna supaya Israel dengan Tuhan memiliki relasi yang permanen Bukan hanya relasi yang ada di saat utuh saja Tanah Israel terletak di tanah persilangan Di daerah persilangan Mesopotamia dan Mesir Sebuah daerah pada waktu itu yang mudah dilalui Terbentang tanpa hambatan Orang-orang sering melewati daerah itu Maka dengan berdiam diri di daerah terbuka itu Tuhan mau supaya kehidupan umannya terbuka Menjadi kesaksian hidup bagi orang lain Demikian juga kita pada hari ini Pemberian dari Tuhan merupakan kesaksian bagi orang lain Bagaimana kita mengelola apa yang Tuhan berikan bagi kita Dengan apa yang diberikan oleh Tuhan menjadi kesaksian bagi orang lain Bagaimana kita mengelolahnya Sehingga lewat pengelolaan apa yang Tuhan beri bagi kita Nama Tuhan dipermuliakan di sana Tanah tidak hanya bernilai ekonomis saja Kehilangan tanah mengancam kedudukan sebagai anggota umat perjanjian Maka itu melanggar perjanjian dengan Tuhan Tuhan adalah perkara yang selius di mata Tuhan Sehingga itu dijamin dalam hukum Taurat Maka pemilik tanah biasanya merasakan keterikatan tersendiri Dengan tanah warisan leluhur mereka Contoh yang paling luar biasa dalam perjanjian lama Tuhan adalah kisah antara Ahab dan Isabel Yang merebut tanah Nabot Kebun Anggur Nabot yang diminta oleh Ahab Mau ditukar Bahkan yang lebih baik pun ditawarkan oleh Ahab Tetapi Nabot tidak menelahkan tanah yang merupakan warisannya dari leluhurnya Nabot mempertahankan warisan yang merupakan simpon identitasnya Tetapi Isabel yang bukan merupakan keturunan Israel Mungkin tidak mengerti akan makna tanah itu Kemudian merampasnya dengan cara-cara yang licik Maka kemudian sebagai ganjarannya Ahab didubatkan mati Didubatkan mati Dengan darah yang dijilat oleh anjing Sehingga dalam hal ini perampasan tanah Menggeser atas tanah Merupakan pelanggaran yang keras di mata Tuhan Tanah diberikan untuk mengeluhi kebutuhan hidup orang Israel Tuhan sendiri yang mengatur pembagian tanah yang luasnya masing-masing itu berbeda-beda memang Itu tergantung daripada besarnya sebuah keluarga Maka dengan demikian kita boleh berpikir bahwa Merenuh bahwa keadilan tidak selalu harus sama secara jumlah Maka dalam hal ini batas tanah tidak boleh digeser-geser Setiap penggusuran, penggeseran di perjanjian lama Sekalipun itu dilakukan oleh penguasa Itu tetap melawan hukum Tuhan Dalam Horsia pasal 5 ayat 10 Bahkan dalam ulangan pasal yang ke-27 ayat 17 German Tuhan berkata Terkutuklah orang yang menggeser batas tanah sesamanya Sesamanya manusia Dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin Ternyata orang yang menggeser tanah itu Menerima kutuk atas perbuatannya Maksud hati mungkin ingin supaya tanahnya bertambah luas Tetapi bukan tambah untung Bukan tambah kaya Tetapi kemudian kutukan menjadikan cara bagi orang yang menggeser Ataupun merebut tanah milik orang lain Dalam bahasa karo ada istilah begini Akab rimu kepek entah Akab idu kepek utah Kita berpikir kita mungkin memperluas tanah Menggeser merebut orang milik orang lain Tetapi bukan bertambah Bahkan kutukan menjadikan cara Memindahkan untuk memperluas milik sendiri Ini merupakan tindakan yang merugikan bagi orang lain Meskipun itu menguntungkan bagi kita secara pribadi yang merebut itu Tetapi sekali lagi ada ganjaran yang diterima bagi orang yang merebut itu Tindakan ini merupakan penipuan yang dilarang dalam perintah yang ke-10 Dalam perintah Tuhan Maka selain daripada melanggar Hak menggeser batas tersebut juga Jelas merupakan persaingan yang tidak sehat dalam mata pencaharian Kita tentunya tidak boleh berlaku demikian Bapak ibu sudah yang terkasih Tanah diberikan kepada manusia Supaya manusia menguasai tanah tersebut Tetapi karena kita terlalu menitikberatkan pemahaman bahwa tanah itu Hanya berlilai ekonomis saja Maka tidak jarang nilai ekonomis tanah tersebut yang menguasai kita Bukan kita menguasai tanah tersebut Tetapi tanah tersebut yang menguasai kita Akibatnya tidak jarang gara-gara masalah tanah Kita tidak mengenal kasih lagi Bahkan sesama saudara kita pun Kita tidak mengenal kasih lagi Bahkan saling Saling menggeser tanah Saling menggeser batas Dan bahkan pertengkaran menjadi akibatnya Akibat dosa memang manusia memiliki sifat kegunaan Dan lebih mengejar Serta mementingkan kekuasaan dan harga Oleh karenanya Saling terjadi pertengkaran Maka tidak sedikit orang Terutama di masyarakat kita orang Kalau gara-gara warisan kita bersengketa masalah tanah Sampai ke tingkat yang paling tinggi Maka dalam hal ini Allah menghendaki agar umatnya Menghargai hak milik orang lain Tidak hanya dalam batas tanah tetapi dalam segala binat kehidupan Kita menghargai hak milik orang lain Aturan yang Tuhan buat tertetapkan sangat jelas Yaitu agar umatnya tidak berambisi Memiliki hak atau barang milik orang lain Di tanah pemberian Tuhan tersebut Kita tidak boleh berbuat semuanya Tetapi seharusnya kita melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan Amsal pasal 22-28 berkata Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama Yang ditetapkan oleh nenekmu yang Maka sebagai umat Tuhan kita semua Kita harus tahu bahwa Kalau Allah menghendaki dan menuntut keadilan dan kedamaian Di dalam umatnya Keadilan dan kedamaian di antara kita Sebagai orang yang percaya Tuhan mau supaya kita tidak tamak Tapi mau percayakan kelangsungan hidup pada Tuhan Sang pemberi berkat Bukan pada tanah setapak Yang kemudian bisa berujung perang kapak di antara kita Amin Tuhan Yesus memberkati kita Mari kita sama-sama berdoa Terima kasih atas terlindungan hari ini Ya Bapak Kami bersyukur Dan kami boleh belajar Supaya menghargai hak milik orang lain Dan kami juga boleh belajar Menggantungkan diri kami sebelumnya kepada Tuhan Bukan kepada patiri di dunia ini Dan bayangkan kami memohon Doa Menaikan doa kami kepada sesuatu Kami Jemaat Tuhan seluruhnya Di Lumbun Samarinda Bersama-sama dengan POSPI Sangata dan Bontang Tuhan berkati seluruh pekerja Pelayan gereja Tuhan Pendeta Pertua di agar keluarga semua Supaya melayani Luar biasa Karena berkat yang datangnya daripada Tuhan Jemaat Tuhan juga saling menopang Dalam pekerjaan Tuhan Di tengah-tengah rumbun dan juga POSPI Supaya nama Tuhan dipermuliakan Lewat pekerjaan seluruh hamba-hamba Tuhan Dan seluruh jemaat Tuhan Tuhan beri juga kesehatan Di tengah-tengah masa pandemi saat ini Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami Telah berdoa Amin Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima 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 menonton